Universitas Jambi Kamis Pagi mewisuda sebanyak 871 mahasiswa di Ratu Convention Center Jambi. Peserta wisuda ke-79 ini terdiri dari program Doktor 1 orang, Magister 99 orang, Profesi 37 orang, Sarjana 619 orang, dan program Diploma 115 orang. Mahasiswa terbanyak berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan sebanyak 221 orang. Sedangkan jumlah peserta asal Fakultas Ekonomi Bisnis 124 orang, Hukum 81 orang, Pertanian 43 orang, Peternakan 67 orang, dan FKIK 76 orang. Kemudian Fakultas Sains dan Teknologi 57 orang, Ilmu Budaya 15 orang, Visi Pol 56 orang, Kehutanan 20 orang, Ilmu Keolahragaan 3 orang, Teknologi Pertanian 8 orang, dan Pasca Sarjana 100 orang. Keeperian Pertanian 7 orang, Seknogini Pertanian 67 orang, Keberian Menteri 17 orang. Kemudian Pertanian, Ami Pertanian 18 orang, Ahli Perfeksi. Akan selalu bersikap 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 dan tetap memelihara dan tetap memelihara dan tetap memelihara kebenaran ikhukum yang tahu. Kebenaran ikhukum yang tahu. Akan tetap ketawa dan bergerasi kepada Allah Menteri 17 orang, Terima kasih. Rektor Universitas Jambi Prof. Joni Najuan berharap, para wisudawan sebagai alumni tetap menjaga nama baik almamater. Selain itu ilmu yang telah didapat wisudawan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan mereka dan bagi kepentingan bangsa. Kita sendiri, tetapi karena malahirung kita sedang direnovasi dan mudah-mudahan tanggal 20 Desember diselesai, karena itulah pelas tahun yang sudah ke-19 kita sedangkan di peratu kepentingan hari ini. Pak Selain itu, hari ini juga BNU juga Pak ya? Ya, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 722, Gars Mering KMK, Gars Mering PT 5, Gars Mering 2017, tanggal 1 November 2017, UNJA sekarang sudah menjadi keguruan tinggi BLU Penuh, seperti yang disampaikan atau yang dibacakan SK Kementerian Keuangan tadi. Artinya dengan status BLU Penuh, kita lebih fleksibel dalam pengolahan keuangan, kita lebih fleksibel dalam merevisi anggaran kita, kita tidak perlu lagi ke kementerian, dan mudah-mudahan dengan demikian kita.